Selamat datang di Tribun Gossip, kabar terbaru kali ini datang dari Jenita Janep, tapi sebelum lanjut klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip. Cerai gara-gara motor Harley, Jenita Janep ancam lukai diri saat paksa suami beritalak. Sidang perceraian Jenita Janep dengan Alif Hedy Nurmaulid kembali digelar. Namun baik Jenita maupun Alif sama-sama tak hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat pada selasa 21 Januari. Jenita dan Alif pun tak hadir lantaran kesibukan pekerjaan sehingga diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Dalam sidang tersebut, pihak Alif menilai alasan Jenita melayangkan gugatan cerai belum kuat. Pasalnya pelantun lagu dirijek tersebut ingin bercerai karena Alif membeli motor Harley Davidson 1000 cc. Kalau kami membaca gugatannya, salah satu dasar Mbak Jenita Janep menggugat Mas Alif dikarenakan Mas Alif membeli motor Harley 1000 cc. Ungkap, Marlon Sius Sihaloho selaku kuasa hukum Alif di Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat pada selasa 21 Januari. Jadi menurut kami dasarnya belum kuat ya gugatannya, ungkapnya. Selain itu, Marlon Sius juga mengungkapkan bahwa Jenita pernah mendesak Alif agar menjatuhkan talak cerai. Namun penyanyi dangdut berusia 32 tahun tersebut mengancam akan melukai dirinya sendiri jika Alif tak mau menjatuhkan talak. Dalam keadaan terdesak, Mbak Jenita punya suatu sifat yang melukai diri sendiri apabila tidak mengikuti keinginan dia. Jelas, Marlon Sius Mas Alif dengan sangat terpaksa mengucap talak itu. Mas Alif mau gak mau akhirnya mengucapkan talak satu. Lebih lanjut, Marlon Sius mengatakan bahwa Alif terpaksa menerima permintaan Mbak Jenita karena tak mau sang istri melukai dirinya sendiri. Padahal Alif mengaku bahwa hubungannya dengan Jenita baik-baik saja saat berlibur bersama keluarga di Bali. Itu yang Mas Alif takutkan. Kalau memang keinginan itu tidak terpenuhi, memang dipaksa. Karena setahu Mas Alif sebelumnya mereka masih baik-baik saja di Bali. Jelas, Marlon Sius. Kalaupun ada perselisihan, pertengkaran, itu suatu hal yang wajar itu menyangkut pekerjaan. Karena semua itu yang menghandle Mas Alif sebagai manajer Jenit sendiri. Jadi perselisihan hal yang wajar entah salah paham dalam pengaturan schedule atau apa itu memang Mas Alif akui. Tuturnya Terima kasih. Terima kasih.